Dok, saya sama suami lagi promil, lalu suami dikasih koensim Q10 untuk perbaikan kualitas sperma. Setelah saya baca, ternyata vitamin untuk jantung, dok. Memang bisa, dok? It's kok buru-buru banget. Penasaran ya sama videonya? Sebelum nonton, jangan lupa untuk subscribe kelas Andrologi, like, komen, dan share ya. Selamat menonton! Ya, salam Andrologi. Balik lagi sama saya, Dr. Sesun. Di kesempatan kali ini, saya akan bahas mengenai apa sih, dok, vitamin yang biasa dikasih sama dokter untuk promil. Oke, sebelum take video ini, saya sudah sempat mampir ke salah satu apotek yang memang bonafit, kredibel. Saya beli obat yang biasa saya pakai, vitamin yang saya resepkan, yaitu koensim Q10. Nah, mereknya nggak boleh saya sebut ya. Oke, 10 buah tablet, gitu ya. Oke, ini bentuknya kapsul. Bentuknya kapsul, Q-koensim Q10. Saya biasanya bilangnya Q-Pen, Q10. Nah, ini saya beli yang satu kapsulnya 100 miligram. Oke, ini ada bonnya. Tiba-tiba dilihat, satu strip ini isinya 10 kapsul. Harganya Rp. 216.000. Jadi, satu kapsulnya sekitar Rp. 21.000. Rp. 21.000, Rp. 22.000. Nah, biasanya penggunaannya saya berikan dosisnya 150-300 miligram setiap harinya. Oke, dok. Ini biasanya koensim Q10 kan obat untuk jantung, dok. Vitamin jantung. Kok dokter pakai untuk yang lagi promil untuk perbaikan sperma? Nah, jadi, sebagian besar dari gangguan kesuburan pada pria, gangguan kualitas sperma dipengaruhi karena stres oksidatif, atau istilah kerennya radikal bebas. Nah, di cairan mani sendiri, ada mekanisme dari dalam tubuh untuk mengurangi dampak dari radikal bebas. Jadi, memang sudah ada antioksidan alami di dalam cairan mani. Tapi, biasanya kadarnya tidak terlalu banyak. Sehingga kita perlu suplemen, ataupun zat-zat yang kita katakan vitamin atau antioksidan. Yang kita bisa peroleh dari suplemen, vitamin, maupun dari buah dan sayur. Makanya saya selalu bilang, konsumsi buah dan sayur bisa memperbaiki kualitas sperma. Oke, vitamin atau antioksidan yang sering diresepkan oleh dokter spesialis untuk perbaikan kualitas sperma adalah koensim Ki-10. Koensim Ki-10 ini dipercaya dia sebagai sumber energi untuk si sperma, dan dia juga bisa mengurangi dampak dari radikal bebas atau stres oksidatif yang ada di sperma. Nah, penggunaannya bagaimana sih dok? Penggunaannya dikatakan dari jurnal yang saya baca nih, tahun 2021, penggunaannya bisa 150 mg hingga 300 mg setiap harinya. Oke, tadi obat ini saya beli satu blisternya Rp. 216.000, jadi sekitar satu kapsulnya sekitar Rp. 21.000. Jika saya kasih obatnya dosisnya sekitar 200 mg, dua kali sehari ya, dua kali sehari, sekali minum satu kapsul, berarti sekitar Rp. 200 mg setiap harinya, dikatakan perlu kurang lebih 3 sampai 6 bulan. Dikalikan saja, misalnya kita untuk sebulan butuh 6 blister ini, 6 strip, berarti sekitar 6 kali 200, berarti sekitar Rp. 1,2 juta. Dikali 3 bulan, sekitar Rp. 3,6 juta. Nah, biasanya akan mempengaruhi ini, mungkin jumlahnya dikatakan bisa meningkat. Kualitas gerak atau motilitas juga akan meningkat. Setelah 3 atau 6 bulan, jika belum membaik, jangan sungkan, jangan ragu, segera konsultasikan ke dokter spesialis andrologi terdekat. Karena penyebabnya berarti bukan hanya stres oksidatif. Perlu diteliti, perlu dicari penyebab lainnya. Misalnya apakah ada varikokel, atau ada gangguan hormon. Nah, oke, sekian informasi dari saya, seputar vitamin yang biasa digunakan, beserta rincian harganya ya, untuk yang lagi promil. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan, jangan sungkan, jangan ragu, segera tulis di kolom komentar. Akhir kata, saya Dr. Seso, tetap sehat, tetap semangat, dan salam andrologi. Terima kasih telah menonton!